Penangkapan pencuri sawit di areal PTPN 7 Polsek Padang Ratu amankan satu orang pelaku pencurian buah sawit di areal PTPN 7 Blok 12 Afdeling 1 Sebanyak 58 buah sawit turut diamankan sebagai barang bukti Aksi pencurian buah sawit tersebut bermula dari laporan pihak keamanan PTPN 7 Yang melihat ada sejumlah orang yang sedang memanen sawit di dalam perkebunan PTPN 7 Kapolsek Kompol Muslik mendampingi Kapolres AKBP Oni Prasetya pada Senin 4 Oktober 2021 Pihak keamanan kemudian melapor ke Polsek Padang Ratu bahwa ada sejumlah orang yang sedang memanen buah sawit di areal PTPN 7 Blok 12 Afdeling 1 Pencurian dilakukan pelaku berinisial RE yakni warga berusia 38 tahun Kampung Nyukang Harjo kecamatan Padang Ratu pada minggu 26 September 2021 Muslik mengatakan aksi pencurian dilakukan sekitar pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat Setelah pihak keamanan melapor kemudian dilakukan pengejaran terhadap para pelaku Kompol Mukhlis menjelaskan bahwa timnya melakukan pengejaran dan satu pelaku berinisial RE berhasil diamankan di areal PTPN 7 saat sedang memetik buah sawit Selain pelaku RE pihak Polsek Padang Ratu juga mengamankan barang bukti yakni berupa 58 buah sawit dan 1 ekrek Pihak Polsek Padang Ratu juga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang pelaku lainnya Yang turut serta dengan pelaku RE melakukan pencurian buah sawit tersebut Pelaku RE menjelaskan jika ia masuk dengan 4 rekannya dengan cara melompat pagar perusahaan dengan membawa egrek Setiap satu orang kemudian melakukan pemanenan buah sawit Lalu dikumpulkan di salah satu tempat kemudian dibawa menggunakan satu unit mobil pikap Pelaku RE dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Sementara 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.